Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Berita hari ini yang bertajuk perbualan Pak Nel dan Ukasya Senros pula jadi tumpuan ramai. Kejadian menimpa pasangan pelakon, popular Ukasya Senros dan Kamal Andri cukup mendapat perhatian tidak hanya peminat, mana ramai rakan selebriti yang dalam pada masa sama terkejut. Mana tidaknya pasangan ini dikenali sebagai selebriti yang baik, jadi perkara tersebut begitu mengejutkan industri hiburan tanah air yang mendoakan keselamatan dan kesehatan mereka. Walau bagaimanapun, pengacara tersohor yang menganggap Ukasya Senros juga sebagai adiknya turut tampil bertanyakan keadaan dia dan suami. Pada awalnya perbualan Pak Nel dan Ukasya Senros dapat didengari oleh orang ramai, namun disebabkan privasi, Pak Nel bercakap dengan Ukasya Senros yang dalam pada itu, dia juga beberapa kali terkejut dengan kejadian menimpa mereka selepas diceritakan oleh Ukasya Senros sendiri. Ukasya Senros bagaimanapun akui dia merasa tergeru dengan kejadian tersebut, Pak Nel juga berkata kepada dirinya, dia akan coba tolong dengan caranya sendiri. Dia juga berharap agar Ukasya Senros kekal kuat dan mendoakan dia dan suami yang sudah dianggap sebagai adiknya. Perbualan Pak Nel dan Ukasya Senros itu selepas dikongsikan mengundang orang ramai meninggalkan berbagai reaksi, diruangan komen selain setuju untuk mereka mengambil bodiga, namun begitu Pak Nel juga berharap dia jika selepas ini melihat artis mempunyai bodiga tidak dikritik. Terumah ini buat susah nak tidur kata Pak Nel itu sejenfo hari ini sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!